Seorang siswa pondok pesantren di Branti, Natar, Lampung Selatan ditangkap petugas Polsek Natar pada Sabtu 16 Januari lalu. Ia diduga mencabuli adik kelasnya yang sesama jenis. Santri tersebut berinisial SU 18 tahun warga Lampung Barat. SU dilaporkan ke polisi dengan tuduhan mencabuli santri laki-laki berinisial MF 13 tahun. Pani dua unit Reskrim Polsek Natar, Aiptu Susanto, membenarkan penantapan SU atas perkara pencabulan. Aiptu Susanto mengukap SU melakukan perbuatan tak senonoh itu saat korbannya sedang tidur. Tidak cukup sekali, SU bahkan melakukan aksinya berkali-kali. Berdasarkan pemisahan sementara diketahui korban aksi bejat SU tidak hanya satu, melainkan empat orang. Namun, tiga korban lainnya saat ini telah keluar dari pondok pesantren tersebut. SU mengaku melakukan perbuatan bejat itu karena terpengaruh film porno. Berdasarkan laporan keluarga korban, petugas kemudian melakukan pengecekan di TKP, mengumpulkan keterangan saksi-saksi, serta melakukan isu terhadap korban untuk mengumpulkan bukti-bukti. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!